9 Star Hegemon Body Arts Season 418, Jangan Beri Aku Muka Penguasa istana tampak berusia 30-an, dengan tubuh seperti menara besi, wajah gelap, dan simbol kekacauan beredar di matanya. Namun, tidak ada jejak auranya yang bocor. Dari penampilannya, sulit untuk melihat kekuatannya. Long Chen memiliki seni tubuh tiran bintang sembilan, yang dapat merasakan kekuatan tersembunyinya di permukaannya yang tenang. Long Chen hanya merasakan perasaan ini di Sujian Siong. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa penguasa istana memiliki aura naga yang kuat di tubuhnya. Long Chen memiliki darah naga dan sangat peka terhadap rasa ras naga yang kuat. Dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Karena inilah Long Chen terkejut. Nak, apa yang kamu lakukan dengan bodoh? Belum pernah melihat penguasa istana. Melihat Long Chen dan Bai Sisi bersama, Bai Zantang merasa tidak bahagia dan merasa tidak enak. Dalam hatinya, putrinya seperti peri, dan Long Chen, lidah yang licin dan licin, sama sekali tidak layak untuk putrinya, dan bukan orang yang cocok untuk mempercayakannya seumur hidup. Baru saja, Bai Sisi menarik Long Chen sebelum memberi hormat, dan Long Chen terkejut dengan identitas penguasa istana. Dia tidak memberi hormat dengan Bai Sisi, dan Bai Zantang mau tidak mau berbicara. Tidak perlu. Tuan Aula melambaikan tangannya. Dia juga menatap Long Chen dengan tatapan aneh di matanya. Setelah menonton sebentar, dia mengangguk, dan sepertinya sangat menghargai Long Chen. Setelah mengangguk, penguasa istana berbalik dan pergi tanpa meninggalkan sepatah katapun. Bai Sisi merasa sedikit gelisah di hatinya. Saya bertanya-tanya apakah itu karena kekasaran Long Chen sehingga penguasa istana marah. Din Long Chen, Din Bai pergi, semua yang ada di sini diserahkan padamu. Penguasa istana tidak pandai berkata-kata, dan dia tidak pandai berbicara. Jadi, Anda harus bekerja lebih keras dalam hal ini. Jika Anda tidak bisa menggerakkan mulut kapanpun, saat Anda perlu melakukan sesuatu, penguasa istana dengan senang hati membantu. Seorang pria kuat di samping Bai Zantang sedikit tersenyum. Dia berdiri bersama Bai Zantang, dan juga berdiri di samping penguasa istana. Artinya, keduanya memiliki status yang sama, dan mereka berdua adalah wakil presiden kuil dewa perang. Dan kali ini, Long Chen akhirnya melihat alam kultifasi Bai Zantang, alam Tianzun, di permukaan itu masih alam raja abadi, tapi dia tidak bisa menyembunyikan persepsi Long Chen. Selanjutnya, Long Chen juga merasakan keanehan nafas mereka. Dia memiliki segel di tubuhnya, dan dia dengan sengaja menyegel basis kultifasinya untuk menyembunyikan nafasnya. Jika bukan karena latihan teknik hegemoni 9 bintang Long Chen, jika tidak, dia tidak akan bisa merasakan kultifasinya yang sebenarnya. Akademi Lingqiao terlalu tersembunyi. Hal yang paling tidak bisa dipahami oleh Long Chen adalah ketika dia berada di Minghautian, dia telah melihat Bai Zantang mengambil tindakan beberapa kali. Long Chen tidak percaya, mereka hanya melakukan ketekunan setelah Long Chen meninggalkan Akademi Lingqiao. Nafas Bai Zantang berbeda dengan Tianzun biasa. Ini adalah suasana yang tidak dapat dijelaskan antara Tianzun biasa dan Xian Tian Tianzun. Penemuan ini membuat Long Chen akhirnya mengerti bahwa Akademi Tertua di Sembilan Langit dan Sepuluh Tanah tidak sia-sia, itu tersembunyi terlalu dalam. Kalau dipikir-pikir, kekuatan yang menargetkan Akademi Lingqiao benar-benar konyol, seperti sekelompok semut yang bersekongkol untuk melahap naga yang sedang tidur. Tuan Din memberitahuku, anak itu tidak akan mengecewakan dekan dan kepala olah. Long Chen berkata dengan kepalaan tangan. Sudah seperti ini sekarang, dan tidak ada artinya mengelak lagi. Dengan warisan Akademi Lingqiao yang begitu mendalam, saya sama sekali tidak takut dengan lemparannya, jadi ayolah. Selain itu, Long Chen juga samar-samar merasa bahwa dekan Bai Letian memintanya untuk memimpin, dan dia harus memiliki perhitungannya sendiri. Mungkin, mereka hanya berharap Long Chen akan menemukan sesuatu. Kalau begitu tolong lebih perhatikan Din Long Chen. Saya pergi, agar tidak menunda reuni keluarga Anda. Pria itu tersenyum, menepuk bahu Bai Zantang dan pergi. Sekarang hanya ada Bai Zantang, Bai Xishi dan Long Chen. Long Chen merasa sedikit malu saat melihat wajah hitam lelaki tua masa depan ini. Sepertinya lelaki tua ini tidak pernah ingin melihatnya. Lord Hallmaster, apalagi yang ingin kamu jaga dariku. Tapi dia tidak bisa membantu tetapi berbicara. Long Chen hanya bisa berbicara lebih dulu. Jika tidak, Anda harus pergi juga. Semua orang telah pergi. Apakah kamu tidak merasa malu? Bersenandung. Bai Zantang membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu beberapa kali. Tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Akhirnya, dia mendengus dingin, berbalik dan pergi. Long Chen merentangkan tangannya ke Bai Xishi dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Artinya aku sudah sangat sopan. Dia tidak ingin melihatku. Bai Xishi tersenyum sedikit pada kepergian Bai Zantang. Tapi dia tidak mengingatnya. Lagi pula dia tidak biasanya berbicara dengan ayah ini. Bos. Pada saat ini, Bai Xiaolei berlari keluar dan berteriak kegirangan saat melihat Long Chen. Tidak hanya Bai Xiaolei, Qin Feng, Qiyu, Mu Qingyun, Luo Bing, Luoning, Zhongling, Zhongxiu dan banyak wajah familiar Long Chen lainnya muncul di depan Long Chen. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka semua sangat bersemangat. Terutama adik perempuan Zhongling dan Zhongxiu yang sangat bersemangat hingga air mata keluar. Mereka sudah lama tidak melihat Long Chen. Mereka tidak berpartisipasi dalam 3.000 dunia, Long Chen meninggalkan Akademi Lingqiao, dan mereka tidak pernah melihat Long Chen lagi. Untuk Zhongling, Zhongxiu, Mu Qingyun dan lainnya, Long Chen yang mengubah hidup mereka. Untuk Long Chen, mereka berterima kasih dari lubuk hati mereka. Setelah Long Chen pergi, mereka tampaknya telah kehilangan tulang punggung dan menjalani kehidupan yang baik. Merasa tidak enak. Bai Shishi dan Bai Xiaole telah memasuki 3.000 dunia, dan mereka juga membawa kembali berita tentang Long Chen, yang membuat mereka sangat bersyukur. Sekarang mereka melihat Long Chen secara langsung, mereka masih tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Kakak Long Chen, kami sangat merindukanmu. Zhongling datang ke Long Chen dan mau tidak mau tersedak. Long Chen selalu memperlakukan mereka sebagai saudara perempuannya sendiri. Melihat penampilannya yang tersendat, dia merasa sedikit tertekan. Dia menyeka air matanya dan membuat mereka bahagia. Setelah emosi mereka sedikit meredah, Long Chen bertanya kepada Luo Bing dan Luo Ning, bagaimana kabar keluarga Luo sekarang? Keluarga Luo telah menghilang. Ketika Long Chen bertanya tentang keluarga Luo, mata Luo Bing dan Luo Ning tiba-tiba memerah. Lenyap, bagaimana mungkin? Kapan itu terjadi? Long Chen buru-buru bertanya. Itu setelah akhir dari 3.000 dunia. Ketika kami kembali ke keluarga Luo, keluarga Luo telah menjadi lubang yang dalam, seolah-olah telah digali. Saya tidak bisa menghubungi siapapun kecuali kami di akademi, dan saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Luo Bing, yang selalu kuat, tidak bisa menahan tangis lagi. Setelah 3.000 dunia, Long Chen tiba-tiba teringat kakeknya gelombang saat itu, mereka membuka segelnya. Mungkinkah kakek saya yang melakukannya? Jangan takut, saya harus tahu tentang ini, saya akan memberitahu Anda secara detail, semuanya baik-baik saja, sangat aman. Long Chen terhibur. Mendengar apa yang dikatakan Long Chen, Luo Bing dan Luo Ning langsung sangat gembira. Masalah ini seperti batu besar yang menekan hati mereka. Long Chen tahu tentang masalah ini, dan tiba-tiba mereka lega dan seluruh orang merasa nyaman. Mereka menemukan bahwa sangat menyenangkan memiliki Long Chen di sana. Saat semua orang berbicara, ada suara keras di kejauhan, Baixiao Le mau tidak mau berkata dengan marah. Kelompok orang ini terlalu banyak. Mereka ingin memasuki inti akademi kami. Mereka semua mengatakan bahwa kami tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sana. Apakah mereka? Pada saat ini, suara di luar semakin keras dan keras, dan beberapa orang bahkan mulai berteriak, dan wajah Long Chen tenggelam. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk mengalahkan mereka. Setelah beberapa saat, jika saya melihat saya, Anda akan memukuli saya sampai mati tanpa memberi saya wajah apapun. Bab 4172, Akar Penyebab Penyakit Apa maksudmu dengan Akademi Lingqiao? Berapa banyak sesi yang Anda miliki? Akademi Lingqiao Anda tidak pernah berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci. Sekarang saya akhirnya berpartisipasi dalam konferensi Raja Suci, dan Akademi Lingqiao telah muncul kembali di negara Raja Suci. Mengapa? Hanya ingin mengirim kami pergi dengan sesuatu di pinggiran. Petik 2. Apakah kamu, Akademi Lingqiao, melupakan ajaran leluhurmu? Akademi Lingqiao mendapat dukungan dari seluruh umat manusia pada awalnya, dan itu hanya mencapai kejayaannya sebelumnya. Sekarang setelah Anda memblokir area inti, Anda melupakan orisinalitas Anda dan tidak berterima kasih, dan meminta Anda untuk keluar sebagai penanggung jawab. Petik 2. Bagaimana kamu menjanjikan Akademi Lingqiao saat itu? Apalagi yang dimiliki Akademi Lingqiao. Itu urusan dunia. Sekarang apa? Apakah Anda memukul wajah Anda sendiri? Apa perbedaan antara ini dan pembohong? Petik 2. Ada semburan raungan marah, dan murid yang tak terhitung jumlahnya mengenakan kostum berbeda terus berteriak dan berteriak di luar gerbang area inti. Banyak orang mengikuti. Adegan itu sangat hidup. Murid-murid itu bersemangat satu per satu, dan mereka tampaknya lepas kendali. Murid Akademi Lingqiao, yang menjaga pintu, panik saat melihat situasi ini. Mereka sudah melapor ke pejabat tinggi, tapi tidak ada tanggapan, dan mereka tidak tahu berapa lama mereka akan bertahan. Melihat ekspresi panik para murid Akademi Lingqiao, orang-orang ini menjadi semakin tidak bermoral, dan beberapa bahkan mulai menunjuk ke hidung para murid Akademi Lingqiao, mengumpat, kasar, dan sangat menghina. Murid Akademi Lingqiao terkejut dan marah, tetapi jumlah mereka hanya beberapa ratus, dan ada ratusan ribu orang kuat di sisi berlawanan. Mereka bahkan tidak berani memarahi balik, karena takut memancing kemarahan publik. Akademi nomor satu di dunia, harta semua makhluk di sembilan surga, semuanya adalah orang-orang yang curang. Mari kita semua bekerja sama dan menghancurkan Akademi yang suci ini, meninggalkan mereka dalam reruntuhan. Seseorang meraung. Akademi Lingqiao terlalu banyak menipu orang. Itu mengambil barang-barang kami, tetapi janji yang dibuat tidak terpenuhi. Ini penipuan. Mari bekerja sama untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi milik kita, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Seseorang menghasut dengan keras dan emosional, seolah-olah mereka telah dianiaya. Yang disebut tidak takut pada hal-hal buruk, tetapi takut pada orang yang tidak baik, begitu banyak orang yang awalnya tidak puas, dan sekarang ada yang sengaja menyalakan api tong mesiu, dan tiba-tiba ada yang marah, bahkan mereka langsung menyerbu para murid. Akademi Lingqiao. Uf-puf. Murid Akademi Lingqiao terkejut dan marah. Dalam keadaan ini, jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Tepat ketika mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya, darah terciprat. Suasana Ryu dan Yel-Yel yang meraung seakan terpotong oleh sesuatu. Pada awalnya, selusin orang bergegas, tetapi kepala selusin orang terangkat ke langit, darah berceceran lima langkah. Seolah-olah disiram dengan air dingin, mereka yang tersapu oleh amarah tiba-tiba menjadi sadar, dan mereka memandangi sekelompok orang yang muncul di depan mereka dengan ekspresi ngeri. Terus berteriak, terus berteriak, biarkan aku melihat betapa gilanya kalian, kamu berani lancang di Akademi Lingqiao ku. Pada saat kritis, Long Chen datang. Ketika mereka melihat Long Chen berbaju hitam, para murid Akademi Lingqiao yang menjaga gerbang bersorak. Long Chen selalu menjadi eksistensi tingkat idola mereka. Kamu Akademi Lingqiao? Kamu sangat kasar, bagaimana kamu bisa membunuh orang tanpa pandang bulu? Seseorang berdiri dan berteriak dengan marah. Uff! Pria itu baru saja selesai berbicara, pedang panjang Mu Qingyun di samping Long Chen terhunus, dan dia melihat kilatan petir melintasi kehampaan, dan pria itu terbelah menjadi dua bagian oleh pedang. Mu Qingyun adalah seorang jenius kendo. Long Chen pernah memberikan bimbingannya dalam kendo, tetapi Long Chen sendiri bukanlah seorang kultifator pedang dan hanya bisa mencerahkan Mu Qingyun. Namun setelah dicerahkan oleh Long Chen, Mu Qingyun mempelajari berbagai kendo klasik di Akademi Lingqiao. Jalan menuju kendo semakin jauh, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Dapat dikatakan bahwa Long Chen memberi Mu Qingyun sebuah kunci. Setelah Mu Qingyun tahu cara menggunakan kunci untuk membuka kunci, dia juga belajar cara mempelajari berbagai kunci, dan kemudian menurut kuncinya, dia menetapkan kuncinya sendiri. Mu Qingyun saat ini bukan lagi yang dulu, dan memiliki reputasi yang sangat gemilang di Akademi Lingqiao, kedua setelah Bai Shishi. Tersedak. Mu Qingyun perlahan memasukkan pedang panjang ke sarungnya, matanya tenang, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia telah melakukan hal yang sepele. Tapi pedang ini mengejutkan semua orang, bahkan Tianjiao tingkat tertinggi pun tergerak. Sulit bagi Jian Siu untuk melihat kekuatannya dari luar. Saya khawatir saya juga akan meminum kebencian di tempat. Panggilan. Tiba-tiba, Long Chen memegang tangan besar, dan salah satu kerumunan berseru bahwa dia ditangkap oleh Long Chen dari udara, dan tidak ada gunanya membiarkannya berjuang. Pop! Long Chen membuka tangannya yang besar seperti cakar besi, mencengkeram lehernya dengan kuat, dan mencibir. Apa? Setelah mengipasi angin dan menyalakan api, aku ingin lari. Bagaimana dengan semangat dan keberanian barusan? Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jelas Akademi Lingqiao Anda terlalu menggertak. Apakah Anda ingin membunuh kami semua? Bahkan jika kamu membunuh kami semua, bisakah kamu menutup mulut semua orang di dunia? Pria itu ditangkap oleh Long Chen dan berteriak ngeri. Aku tidak tahu, tapi aku ingin mencoba. Long Chen menggelengkan kepalanya. Uff! Tangan besar Long Chen bergetar, tubuh pria itu tiba-tiba meledak, darah terciprat, dan banyak orang ketakutan. Metode berdarah Long Chen mengejutkan mereka. Darahnya, seru seseorang. Warnanya salah, dia memiliki darah ork. Tiba-tiba seseorang melihat ada yang tidak beres. Darah orang ini berwarna cerah dan memiliki benda-benda berbintik-bintik, yang seharusnya tidak dimiliki oleh umat manusia. Mungkinkah dia, seseorang menemukan sesuatu yang salah? Sebelumnya orang-orang heboh dan tidak terlalu peduli, tapi sekarang mereka sepertinya dimanfaatkan oleh orang lain. Teriakan pria itu sebelumnya tampaknya memiliki kekuatan jiwa, dengan sengaja membangkitkan kegembiraan mereka, dan tanpa sadar mereka berkata, HUS! Saat ini, puluhan orang terbang keluar dari kerumunan pada saat bersamaan, dan terbang ke arah yang berbeda. Uff! Uff! Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan satu demi satu anak panah emas menembus kepala mereka. Sungguh luar biasa bahwa anak panah emas ini tidak ditembakkan dari belakang mereka, tetapi dari depan mereka. Serangan ini diam dan sangat aneh sehingga semua orang bahkan tidak tahu siapa yang mengirimnya. Dalam sekejap, jantung semua orang berdetak kencang, dan ketakutan akhirnya muncul di mata mereka. Mereka semua adalah orang-orang berdarah monster. Beberapa orang berseru bahwa orang-orang yang melarikan diri ini memiliki masalah. Pada saat ini, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Sekelompok orang inilah yang telah mengipasi api sebelumnya, membodohi semua orang untuk datang ke Akademi Lingqiao untuk berdiskusi gelombang ada lagi yang mau mengambil kesempatan. Apakah Anda pikir tidak apa-apa untuk bersembunyi? Long Chen mencibir. Panggilan. Tiba-tiba, tangan Long Chen membentuk segel, dan kekuatan jiwa yang luas meletus, diikuti oleh suara keras raungan naga, bergema di benak orang. Uff! Uff! Saat raungan naga yang keras terdengar, puluhan orang di kerumunan tiba-tiba meledakkan kepala mereka, dan mayat-mayat itu perlahan jatuh ke tanah. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya adalah darah ork, dan melihat darah mereka, sepertinya mereka semua berasal dari ras yang sama. Nah, akar penyakitnya sudah ditemukan, dan inilah saatnya untuk mengobatinya. Long Chen sedikit tersenyum, tetapi setelah mengatakan ini, wajahnya menjadi dingin dan parah, dan dia melambaikan tangannya. Membunuh mereka semua. Bab 4173 Dewa Kuil Dengan perintah Long Chen, Bai Xi Xi dan yang lainnya terkejut dan membunuh mereka semua. Bagaimana cara kerjanya? Hanya Qin Feng dan Qiyu yang bahkan tidak memikirkannya untuk pertama kalinya, mereka akan membunuh orang dengan pedang panjang di tangan mereka. Kamu sangat berani, biarkan aku melihat siapa yang berani melakukannya. Pada saat ini, lebih dari selusin lelaki tua muncul pada saat bersamaan. Lebih dari selusin pria tua ini semuanya terlahir sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Tian Sun. Begitu mereka muncul, tekanan udara ada di tempat, dan semua orang dikejutkan oleh aura mereka dan tidak berani bergerak. Titik. Long Chen tidak terkejut sedikitpun ketika pembangkit tenaga listrik Tian 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 ini muncul. Semuanya diharapkan. Tanpa persetujuan orang tua ini, mereka tidak akan berani menjadi sombong. Qin Feng dan Qiyu menekan pedang panjang pada saat yang sama dan menatap Long Chen. Selama Long Chen menatapnya, mereka akan menembak langsung. Mereka tidak bisa mengalahkan siantian Tian Sun ini, tetapi tidak masalah membunuh Raja Abadi yang kuat di sini. Long Chen melihat penampilan pembangkit tenaga listrik bawaan itu, dengan cibiran di wajahnya, dengan tangan di belakang, dia mondar-mandir ke arah mereka. Kamu sangat berani, Anda harus menjadi orang yang berani, bukan. Apakah Anda ingin melihat siapa yang berani melakukannya? Long Chen datang ke depan para lelaki tua dan memandangi salah satu dari mereka. Orang itu adalah orang yang baru saja mengancamnya. Kamu siapa? Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan orang tua itu, dan meminta dekan Anda untuk keluar. Pria tua itu melirik Long Chen dan berkata dengan dingin. Pop! Gelombang Long Chen adalah tamparan, tidak cepat atau lambat, membuat orang melihatnya dengan jelas dan jelas. Tamparan ini menamparkan wajah lelaki tua itu dengan ringan. Di mata orang luar, tamparan ini dapat dengan mudah dihindari meskipun itu adalah murid biasa dari Raja Abadi, tetapi lelaki tua yang menghormati Tian Tian sebenarnya difoto sebagai orang yang kokoh, dan semua orang tercengang untuk sementara waktu. Hanya orang yang akrab dengan Long Chen yang memiliki senyum gembira di wajah mereka. Tamparan Long Chen, dalam lima langkah, tidak ada yang bisa menghindarinya, itu hanyalah keterampilan yang menantang dewa. Tamparan ini tidak terlalu menyakitkan, tapi sangat menghina. Pada saat pengambilan gambar, bahkan Tian Tianzun tidak dapat merasakannya. Ketika dia bereaksi, dia ditembak. Binatang kecil, kamu mencari kematian. Orang kuat Tian Tianzun ditampar, tamparan ini Long Chen tidak menggunakan kekuatan, terus terang, itu sengaja mempermalukannya. Pop! Kemudian Tianzun meraung, tetapi sosok di depannya berkedip, matanya berkilat, dan Long Chen menamparkan wajahnya lagi. Tamparan ini berbeda, momentumnya berat, dan sisik naga emas muncul di telapak tangan Long Chen. Akibatnya, terdengar dentuman keras, dan terdengar suara retakan tulang yang menyengat. Tian Tianzun itu pingsan setengah dari wajahnya, tulang pipinya hancur, dan dia terbang seperti bintang jatuh. Ledakan. Dengan suara keras, pria kuat yang lahir sebelum Tian Tian itu menabrak monumen batu tidak jauh dari sana. Dalam proses menyemburkan darah, lebih dari selusin gigi terbang keluar dan jatuh jauh ke tanah. Kamu abadi, jika kamu mengacau, katakan saja, aku akan mengirimmu ke neraka, jika mulutmu tidak bersih, besok hari ini akan menjadi waktu pengorbananmu. Wajah Long Chen suram, matanya terpejam dalam gelombang pembunuhan. Binatang kecil, lelaki tua ini berkelahi denganmu. Tian Tianzun sangat marah, dan dia sudah gila saat ini. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya, dan dia mengabaikan kutukan nasib buruk. Dengan raungan, nafas milik Xi'an Tianzun mekar. Tidak. Beberapa orang berseru, jika Anda melakukannya di sini, saya khawatir Anda akan segera ditangkap oleh Tian Dao. Long Chen sudah mati, dan dia tidak akan selamat. Hari ini dia harus mati. Orang tua itu sudah gila, dan dia merasa jika dia tidak membunuh Long Chen, dia akan marah padanya hari ini. Om. Pada saat lelaki tua itu bergerak, tiba-tiba kehampaan di depan Long Chen terdistorsi, dan cakar raksasa yang menutupi langit muncul. Cakar raksasa ditutupi sisik hitam, dengan nafas yang mengejutkan, dan ditembak jatuh ke arah lelaki tua itu. Titik. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba berubah drastis, dia tidak berani bertarung sembarangan, dia menghilang di tempat dengan jentikan sosok itu, dan dia kabur. Uff. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah saat dia menghilang, cakar raksasa hitam itu juga menghilang, dan kemudian melihat kehampaan di kejauhan meledak, cakar raksasa hitam itu muncul kembali, cakar raksasa itu tertutup, dan darah terciprat. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Orang tua itu segera melarikan diri, tetapi dia tetap tidak lolos dari serangan cakar raksasa itu. Ledakan. Ketika cakar raksasa dilepaskan, lelaki tua itu menghilang, dan sesuatu jatuh ke tanah. Itu adalah senjata yang dibawa lelaki tua itu. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba bahkan pembangkit tenaga listrik Tian Tianzun tidak dapat bereaksi, dan mereka terbunuh bahkan sebelum mereka dapat menggunakan senjata mereka. Untuk sesaat, pembangkit tenaga listrik Tian Tianzun juga panik. Benar saja, itu adalah kekuatan supernatural dari keluarga naga, yang mirip dengan cakar persembahan Yunlong. Namun, saat dia melakukan gerakan ini, dia mengangkat beban dengan ringan dan mengecilkannya, yang sulit dicegah. Dan saya perlu menghabiskan banyak energi untuk melakukan gerakan ini, hei, kekuatan magis naga lebih cocok untuk digunakan naga. Long Chen menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah penguasa kuil perang. Seperti yang dikatakan Din Bai Letian, Tuan Kuil tidak pandai berbicara dan merupakan karakter yang tidak banyak bicara. Master Kuil Dewa Perang tidak muncul, tetapi hanya menembak dari udara, tetapi membunuh Tianzun bawaan dalam sekejap. Sementara Long Chen terkejut, dia hanya bisa menghela nafas bahwa keluarga naga terlalu kuat. Sekarang aku tahu, siapa yang begitu berani. Melihat semua orang terkejut, Long Chen berkata dengan dingin. Untuk sesaat, wajah orang-orang yang lahir sebelum Tianzun sangat jelek. Dia tidak menyangka Akademi Lingqiao masih menyembunyikan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan. Ayo buka jendela atap dan katakan sesuatu yang cerah. Pikiran kecilmu, di depanku, tidak ada bedanya dengan anak kecil yang bermain pintar. Dengan sengaja membiarkan mata-mata dari klan binatang buas menyelinap masuk, untuk membangkitkan emosi semua orang, dan untuk mengintimidasi Akademi Lingqiao. Jika masalah ini terungkap, itu akan menyalahkan hantu pengganti ini, dan Akademi tidak dapat mempermalukan Anda. Long Chen mencibir. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Chen, pusat kekuatan Akademi Lingqiao langsung marah. Orang-orang ini sangat jahat dan tercelah. Banyak dari Anda tidak mengenal saya, jadi saya akan memperkenalkan diri. Saya, Long Chen, sekarang bertanggung jawab atas segalanya di sini. Artinya, semua yang ada di sini terserah saya. Long Chen berkata dengan ringan. Ketika Long Chen mengumumkan namanya, ada cukup banyak keributan di kerumunan, tampaknya mereka telah mendengar nama Long Chen. Long Chen melirik semua orang, kamu tidak perlu menyebutkan alasanmu kepadaku, dan kamu mendapat bagian dari pujian untuk Akademi Lingqiao. Itu semua omong kosong. Ketika Akademi Lingqiao adalah yang paling sulit, itu adalah upaya dari banyak generasi Akademi Lingqiao yang membawa kejayaannya. Dan Nenek Moyang Anda gelombang hanya datang untuk menambahkan lapisan gula pada kue setelah melihat kejayaan Akademi Lingqiao. Nenek Moyang berjanji bahwa pengetahuan Akademi harus dibagikan kepada semua makhluk di sembilan surga dan sepuluh tempat, tetapi makhluk di mulutnya adalah pembelajar sejati dan pencari ilmu. Bukan sekelompok orang dengan motif tersembunyi, mencoba menggunakan pengetahuan ini untuk membantai dunia dan membawa kekacauan bagi masyarakat. Anda tidak ingin menyebutkan ajaran leluhur kepada saya. Sekarang saya bertanggung jawab atas tempat ini, peraturan akan dibuat oleh saya. Jadi, Anda bisa keluar, tetapi semua yang telah berpartisipasi dalam masalah di sini, keluarlah, Anda telah kehilangan kualifikasi untuk tinggal di sini. Petik 2 Kata-kata Long Chen jatuh, dan wajah orang-orang kuat yang hadir berubah. Long Chen ingin mengusir mereka semua, dan bahkan area luar tidak diizinkan untuk dikunjungi. Long Chen, keluar dan mati. Pada saat ini, raungan gemuruh datang dari luar Akademi Lingkiau, dan saat raungan datang, langit dan bumi dipenuhi guntur, dan aura hukuman dari langit menutupi seluruh dunia. Bab 4174 Pencatutan Ketika suara itu datang, guntur bergemuruh di antara langit dan bumi, seluruh dunia diselimuti awan kesusahan, dan kekuatan surgawi yang tak berujung gelisah, bahkan bawaan Tianzun tiba-tiba berubah warna. Pada saat ini, seseorang menantang Long Chen, dan orang-orang itu tidak peduli dengan teori Long Chen, dan bergegas keluar dari Kam Akademi Lingkiau. Itu kadal ungu Tianlei. Beberapa orang berseru, puluhan ribu Tianjiao berdiri di luar dengan aura pembunuh, semuanya adalah Raja Abadi, dan ada puluhan Tianjiao tingkat tertinggi. Memimpin satu orang, membawa tombak di punggungnya, dengan mahkota ungu emas di kepalanya, simbol guntur berputar di matanya, dikelilingi oleh guntur, menutupi langit dengan amarah. Bahkan jika itu adalah orang yang kuat yang telah dihormati oleh Tian Tian Tian, menghadapi orang ini, mereka akan merasakan tekanan besar, dan orang tidak bisa tidak terkejut. Binatang kadal ungu Tianlei mungkin adalah seorang jenius yang luar biasa. Para pembangkit tenaga listrik yang diusir oleh Long Chen, setelah dikejutkan, langsung bersuka cita atas kemalangan itu. Orang ini menantang Long Chen, dan monster tua di Akademi Lingqiao tidak akan pernah berani menghadapinya. Dengan kata lain, Long Chen melawan dirinya sendiri, atau dia tidak bisa mundur, dan tidak ada cara lain untuk pergi. Faktanya, ketika Long Chen melihat langit penuh dengan awan perampokan, dia sudah tahu siapa yang akan datang. Jangan pikirkan itu, ini adalah balas dendam dari Tianlei Purple Lizard Beast. Saya mendengar bahwa binatang kadal ungu Tianlei terkenal karena rabun jauh. Orang yang merampok Long Chen dibunuh oleh Long Chen, dan klannya ada di sini untuk membalas dendam. Long Chen, keluar dan mati. Long Chen baru saja keluar dari kam ketika dia mendengar raungan tidak sabar dari orang kuat itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati, bos, biarkan aku bertemu dengannya. Melihat seseorang memprovokasi Long Chen, Bai Xiao Le menawarkan diri. Saat ini, Bai Xiao Le terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, dan napasnya sangat lemah, tetapi di matanya, tiga bunga mengalir, seperti alam semesta yang bergerak, penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Long Chen menyerahkan kekuatan magis klan Liu Dao Tian Tong ke Bai Xiao Le. Bai Xiao Le telah belajar dengan giat, dan sekarang dia telah mempelajari beberapa bagian, dan kekuatannya tidak seperti dulu. KAKAK LONG CHEN Sebelum Long Chen dapat berbicara, Lei Linger sudah terlalu bersemangat. Long Chen mengerti apa yang dia maksud, dia menginginkan skala warisan dari orang-orang ini. Jangan bersemangat, aku mengerti. Long Chen tersenyum sedikit. Long Chen, kamu berani membunuh klanku, kamu sangat berani, kamu membunuh untuk hidupmu, tidak ada yang perlu dikatakan, kamu bunuh diri. Orang kuat dari klan Kadal Ungu Guntur berkata dengan dingin hari itu. Hahaha. Long Chen memandang ke langit dan tertawa, dan tawa itu penuh dengan lelucon. Tidak hanya Long Chen yang tertawa, tetapi bahkan Bai Xi Xi, Bai Xiao Le, Qin Feng, Qi Yu, dan yang lainnya pun tertawa. Orang ini sangat gila, dia benar-benar menyebut Long Chen bunuh diri. Apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan orang ini? Hari itu, arogansi klan Kadal Ungu Guntur tidak mengatakan apa-apa, sampai Long Chen tertawa, dia berkata dengan dingin. Hanya tertawa. Jika Anda tidak tertawa, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Jika Anda cukup tertawa, Anda bisa mati. Bos, biarkan aku melakukannya, kurasa aku bisa mengalahkannya. Bai Xi Xi, Bai Xi, berkata kepada Long Chen, anak ini penuh percaya diri. Lalu bisakah kamu membunuhnya? Long Chen bertanya. Ini, aku tidak yakin. Bai Xiaolei tertegun sejenak, membiarkannya mengalahkan pria ini. Dia memiliki peluang untuk menang, tetapi jika dia ingin membunuhnya, dia sama sekali tidak yakin. Itu tidak ada artinya. Jika Anda tidak bergerak, Anda harus membunuh mereka semua. Kata Long Chen. Bai Xi, Bai Xi, Bai Xi terkejut, merasa bahwa Long Chen tidak hanya menginginkan nyawa orang ini, tetapi juga seluruh nyawa Tianlei Purple Lizard Beast ini. Ten, Long Chen, jam berapa sekarang? Mengapa kamu masih berlama-lama? Konferensi lelang telah dimulai. Pada saat ini, suara cemas dan marah datang, dan saya melihat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengenakan pakaian komersial Long Teng bergegas, dan orang pertama adalah Xian Tianzun Qiang yang telah bernegosiasi dengan Long Chen beberapa kali. Oleh, Tian Tianzun bawaan dari bank komersial Long Teng sangat cemas hingga berkeringat. Setelah melihat Long Chen, dia menghela nafas lega dan menemukan kakek ini. Tunggu sebentar, aku akan datang setelah aku berurusan dengan sesuatu. Kata Long Chen. Orang kuat Xian Tian Tianzun dari kantor Long Teng sedang terburu-buru. Tunggu apa lagi? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang menunggu Anda sekarang? Duang Xian Tian Tian menghormati yang kuat, dan jumlahnya sudah ribuan, semuanya adalah tokoh hebat dari semua lapisan masyarakat dan ras. Anda tidak datang pada waktu yang disepakati, dan saya harus mencari Anda kemana-mana. Ikuti saya dengan cepat, jenis barang haram ini akan ditangani setelah pelelangan selesai. Petik 2. Tian Tianzun bawaan dari kantor Long Teng benar-benar terburu-buru. Sebelumnya, dia sibuk dengan berbagai hal dan menyerahkan pengaturan Long Chen kepada orang yang kompeten. Akibatnya, pria yang cakap ini terbunuh secara misterius baru kemarin, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Ketika konferensi dibuka, ketika dia datang untuk mencari seseorang, dia panik. Hampir semua orang datang ke kuali Qian Kun Long Chen. Jika tidak ada Long Chen, bisnis Long Teng mereka harus diberikan oleh sekelompok orang ini. Terbalik. Tian Tianzun bawaan dari bank komersial Long Teng buru-buru bergegas ke sekte galaksi, tetapi orang-orang dari sekte galaksi sama sekali tidak memperhatikan mereka, apalagi memberi tahu Long Chen apa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, Long Teng bisnis action lah yang menggunakan eyeliner-nya sendiri untuk mengetahui bahwa Long Chen datang ke Akademi Lingqiao, dan dia datang tanpa henti. Awalnya, dengan kekuatan perusahaan dagang Long Teng, setiap pergerakan di sini tidak bisa lepas dari perhatian mereka. Hanya saja pelelangan ini, mereka terlalu besar, dan mereka sangat kekurangan tenaga. Hanya mengatur konferensi ini terlalu sibuk untuk mengalahkan kepala, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memantau seluruh konferensi Raja Suci. Semua pahlawan klan kadal umu Tianlei, beri aku wajah untuk perusahaan perdagangan Long Teng. Jika ada dendam di antara kalian, kami tidak akan berpartisipasi. Tapi Long Chen dan perusahaan Long Teng kami mengadakan lelang, yang merupakan acara kuali Qian Kun yang telah dikabarkan. Saya yakin semua orang pernah mendengarnya. Sekarang pelelangan akan segera dimulai. Jika Anda tertarik, Anda juga bisa ikut. Meskipun tidak ada tempat sekarang, untuk menunjukkan ketulusan perusahaan Long Teng saya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Orang kuat bawaan Tianzun dari perusahaan perdagangan Long Teng berkata pada kesombongan klan kadal umu Tianlei. Orang kuat dari klan kadal umu Guntur sangat tidak puas hari itu, tetapi ketika bisnis Long Teng berkata demikian, dia ragu sejenak dan berkata, Oke, kami akan memberimu wajah dan membiarkan Long Chen hidup lebih lama. Betapa bodohnya mereka, mereka tidak tahu bahwa gelombang mereka ditarik kembali dari ambang kematian. Qin Feng mencibir, mereka bahkan tidak tahu bahwa bos sudah berniat membunuh mereka. Oke, terima kasih semuanya, tolong. Orang kuat siantian Tianzun dari perusahaan Long Teng mengepalkan tinjunya dan memberi isyarat mengundang ke Long Chen dan semua orang. Long Chen merenung sejenak, dan akhirnya hanya membawa Bai Shishi, Bai Xiaolei, Qin Feng, Qi Yu, Mu Qingyun, Zhong Ling, Zhong Xiu dan lainnya ke pelelangan. Long Chen juga menginstruksikan mantan Tian Tianzun dari Long Teng untuk mengundang Guo Ran dan Xia Chen. Kata-kata Long Chen membuat tetua Tian Tianzun dari perusahaan Long Teng sangat tidak puas. Dia sekarang adalah pelayan Long Chen, tetapi dia tidak berani menunjukkannya, jadi dia hanya bisa mengirim seseorang untuk mengundangnya. Long Chen baru saja pergi bersama mereka. Selain pembangkit tenaga kadal umutian Lei, ada orang dari kekuatan lain yang pergi bersama Long Chen. Mereka juga ingin melihat keseruannya. Ketika Long Chen datang ke rumah lelang perusahaan perdagangan Long Teng, ekspresi mengejek muncul di wajahnya. Benar-benar pencatut. Bab 4175, Saya akan menjadi tuan rumah. Seperti yang diharapkan Long Chen, perusahaan perdagangan Long Teng membangun tempat lelang besar di atas reruntuhan di Sengwangsu. Jika ingin mengikuti lelang, selain membeli tiket, Anda juga perlu menabung sejumlah uang di bank umum Long Teng. Jika Anda menyimpan cukup uang, Anda bisa mendapatkan tiket gratis. Namun, uang ini tidak dapat ditarik dan hanya dapat digunakan untuk berdagang dengan bank komersial Long Teng. Orang biasa ingin membeli tiket, terutama yang tidak memiliki sekte, tidak hanya membutuhkan tiket, tetapi juga perlu membeli barang dalam jumlah tertentu dari perusahaan dagang Long Teng. Terus terang, ini adalah penjualan yang dibundel. Ketika Long Chen tiba, dia melihat ada banyak orang di luar, mengutup dengan keras, mengatakan bahwa perusahaan Long Teng tidak bermoral. Karena ketika mereka membeli tiket, perusahaan dagang Long Teng tidak mengatakan apa-apa, dan sekarang mereka akan memasuki venue, dan mereka mengatakan bahwa mereka harus membeli barang-barang tertentu sebelum masuk, dan mereka ingin mengembalikan tiketnya, orang-orang dari perusahaan dagang Long Teng mengatakan bahwa konter tiket mereka ada di sini, gerbang pengembalian uang ada di Minghautian. Jika Anda ingin mengembalikan tiket, Anda dapat pergi ke sana dan mengembalikannya sendiri. Akibatnya, banyak orang yang marah karenanya. Di mana bank komersial Long Teng melakukan bisnis. Ini jelas perampokan. Ini hanyalah kanibalisme. Siapa yang akan melintasi langit berturut-turut untuk sepuluh kristal raja kerajaan dan pergi ke Minghautian untuk mengembalikan tiket. Tol pun tidak cukup, yang jelas-jelas skem. Tapi orang-orang ini, tanpa latar belakang, hanya bisa mengenali nasib buruk. Mengutuk beberapa kata hanya untuk melampiaskan ketidakpuasan batin mereka, dan mereka juga tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan perusahaan Long Teng. Dan ada banyak orang di sini, jadi mereka tidak berani terlalu ribut, karena takut membuat marah perusahaan dagang Long Teng dan membiarkan mereka menghilang secara rahasia. Karena barusan, beberapa orang yang melakukan kekerasan diam-diam dipenggal kepalanya di tengah kerumunan, dan bahkan tidak ada yang tahu seperti apa rupa pembunuhnya. Mereka tahu bahwa orang yang menembak pastilah pembunuh klan malam yang gelap, dan hanya mereka yang memiliki cara yang menakutkan. Banyak orang mengertakan gigi dan pergi, tetapi beberapa orang, mengertakan gigi, membeli beberapa barang, mendapat tiket masuk, dan memasuki lapangan tengah. Long Chen tidak bisa menahan cibiran pada tindakan perusahaan Long Teng ketika dia mendengar omelan itu, jadi dia membuat komentar empat karakter benar-benar pencatut. Kemana kamu pergi? Kami menjalankan rumah lelang, dan Anda meminta biaya layanan kepada kami. Gagak jatuh pada babi, tidak bisakah kamu melihat dirimu hitam hanya dengan melihat orang lain hitam. Jika kami tidak menghasilkan uang, dengan apa kami akan membayar Anda untuk layanan ini. Jika kuali kian kun dijual, itu pasti akan menjadi harga setinggi langit. Jutaan orang di bank komersial Long Teng kami berjalan sebelum dan sesudah, dan mereka tidak tahu apakah mereka akan kehilangan uang setelah pelelangan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengejek kami? Orang tua dari bank komersial Long Teng tidak bisa menahan cibiran ketika mendengar ejekan Long Chen. Ketika Anda menyebutkan ini, lelaki tua itu penuh semangat. Tidak ada presiden seperti itu di rumah lelang manapun. Ini terlalu menipu. Aku tidak menyangka kamu bisa mengucapkan kata-kata manusia. Kalimat ini tidak buruk. Setiap orang bukanlah burung yang baik, dan mereka seharusnya tidak saling membenci. Long Chen mengangguk. Bersenandung. Lelaki tua itu mendengus dingin dan berkata pada dirinya sendiri, kamu masih tahu berapa beratmu. Namun, jika Anda tidak memiliki bor baja itu, jangan mengerjakan pekerjaan porselen. Karena Anda telah mengambilnya, jangan membuat wajah sedih. Sama seperti seluruh keluargamu sudah mati, kepada siapa kamu akan menunjukkan wajah yang bau. Anda masih mengharapkan saya memberi keluarga Anda hadiah. Long Chen berkata dengan ringan. Anda. Orang tua itu sangat marah. Apa yang kamu? Saya sekarang orang paling penting di perusahaan Long Teng Anda. Tanpa saya, pelelangan Anda tidak akan mungkin terjadi. Ketika saatnya tiba, mari kita lihat bagaimana Anda bisa meredam amarah. Aneh kalau orang-orang ini tidak merobohkan sarang bajinganmu. Jadi, jika Anda memiliki api, tahan untuk saya, jika Anda memiliki kentut, simpan untuk saya, bahkan jika saya menamparkan mulut Anda, Anda harus menanggungnya dengan jujur. Aku tidak merokok kamu, bukan karena kamu terlihat seperti manusia, tapi karena aku tidak ingin tanganku kotor, ada beberapa hal yang sebaiknya kamu pikirkan. Long Chen berkata dengan ringan saat dia berjalan. Pria tua itu gemetar karena marah, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Seperti yang dikatakan Long Chen, bahkan jika Long Chen menamparnya, dia tidak berani melawan, dia hanya bisa mengikuti dengan gigi terkatuk. Melihat Long Chen menegur mantan Tianzun seperti anjing, Mu Qingyun, Zhong Ling, Zhong Siu dan yang lainnya hampir tidak tertawa. Setelah sekian lama absen, dominasi Long Chen benar-benar tidak berubah sama sekali. Bahkan di Nian Yingtian, Long Chen masih menjadi orang yang paling mendominasi di konferensi Raja Suci, tempat arogansi berkumpul, dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Bagi mereka, perasaan itu akrab dan hangat, dan bersama Long Chen selalu menyenangkan. Long Chen dan yang lainnya datang, ada saluran khusus, dan mereka langsung memasuki lapangan tengah. Tentu saja, tidak ada yang berani meminta tiket Long Chen dan yang lainnya, dan tidak ada yang berani mempersulit mereka. Memasuki infield, Long Chen menemukan bahwa itu lebih besar dari apa yang dia lihat di luar. Seluruh tempat berukuran jutaan mil. Di tengah adalah platform tinggi yang sangat besar, yang merupakan platform lelang. Di sekitar platform lelang, terdapat kotak-kotak mewah. Jangan dipikirkan, mereka disiapkan untuk mereka yang memiliki status, status dan kekayaan. Lingkaran luar kotak adalah tempat duduk pribadi. Kursi pribadi dibagi menjadi tiga lantai, yang dibagi menjadi tiga kelas tinggi, sedang, dan rendah. Di kursi kelas menengah juga ada pelayan yang menuangkan teh dan air, tapi bukan satu ke satu, tapi satu ke banyak. Sedangkan untuk kursi kelas bawah, tidak lebih dari kursi yang lapang. Tidak ada tempat duduk di belakang, hanya kursi yang berdampingan. Semakin jauh Anda pergi, semakin ramai Anda. Jelas, orang-orang ini semua ada di sini untuk menonton kesenangan. Barang-barang yang dilelang perusahaan perdagangan longteng kali ini semuanya adalah barang-barang kelas atas, dan saya tidak mengharapkannya membeli. Terus terang, setelah orang-orang di daerah pinggiran, bank komersial longteng menerima tiket dan penjualan bundel, pada dasarnya tidak ada nilai untuk diambil. Orang yang sangat berkuasa tidak akan duduk dengan orang-orang ini, mereka akan menghabiskan banyak uang untuk kursi dan boks pribadi. Saat longchen tiba, pelelangan sudah dimulai, namun sebelum pelelangan dimulai, akan ada pemanasan dan pertunjukan menyanyi dan menari. Jika pelelangan dimulai secara langsung, itu akan terlalu mendadak. Longchen baru saja berjalan ke tengah lapangan, dan mata yang tak terhitung jumlahnya beralih ke longchen. Awalnya, mereka semua menonton bernyanyi dan menari. Akibatnya, ketika longchen tiba, dia tiba-tiba menjadi fokus penonton. Dan di dalam kotak itu, ada banyak pemikiran spiritual orang kuat, yang memindai longchen dengan tidak hati-hati. Bos, Pada saat ini, sia chen dan guoran masuk melalui lorong lain, dan mereka tiba saat ini. Melihat kedatangan sia chen dan guoran, longchen segera mengambil keputusan, dan guoran memberinya isyarat, artinya semuanya sudah selesai. Karena semuanya sudah selesai, longchen tidak repot-repot membuang waktu, dan langsung pergi ke tengah panggung. Longchen, kotakmu ada di sini. Melihat longchen berjalan menuju panggung, lelaki tua dari bank komersial longteng buru-buru menghentikannya. Saya di sini untuk melelang barang gelombang kenapa harus ke kotak. Setelah pelelangan, saya memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Longchen mendorong lelaki tua itu pergi. Orang tua itu kaget dan marah, apa yang kamu bercanda. Lelang akan berlangsung selama tujuh hari, dan kuali Anda akan menjadi barang lelang terakhir. Di sini, Anda harus mematuhi aturan. Pop! Tiba-tiba, longchen melemparkan mulut besar ke wajah lelaki tua itu, dan kemudian ada seruan di atas panggung, dan para penari-menari berteriak dan menghindar. Ledakan Orang kuat bawaan tian-tian zun dari longteng komersial bank berguling beberapa kali di atas panggung dan meluncur dari ujung yang lain. Nyanyian dan tarian berhenti, musik menghilang, dan pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Pada saat ini, longchen berjalan ke tengah panggung, menatap penonton, dan berkata dengan lantang. Saya longchen, hari ini, pelelangan ini akan diselenggarakan oleh saya. Bab 4176 Identifikasi Nakal, Longchen, apa yang kamu coba lakukan? Pusat kekuatan dari perusahaan bisnis longteng yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, dan pembangkit tenaga listrik siantian tian zun yang dipukuli oleh longchen meraung histeris. Dia akan marah, ini sudah kali ini, dan longchen sengaja membuat masalah. Apa yang kamu katakan ingin aku lakukan? Perusahaan perdagangan longteng Anda terlihat sangat jelek, orang-orang datang untuk bersorak, ini untuk tripot perunggu di tangan saya. Anda benar-benar membiarkan saya mengadakan lelang terakhir dan menggantung semua orang yang datang ke sini. Apakah Anda melakukan sesuatu seperti ini? Kita semua praktisi, betapa berharganya waktu. Konferensi Raja Suci akan segera dimulai, siapa yang punya waktu untuk melihatmu menembak sampah lainnya? Petik 2 Longchen berbicara, menoleh kehadirin dan berkata dengan keras semuanya, saya, Longchen, dengan tulus ingin menembak kuali perunggu ini di sini, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Jadi saya ingin meminta pendapat semua orang. Saya meminta barang lelang pertama, yaitu tripot perunggu. Mari kita langsung ke intinya dan langsung ke topik. Apa kamu setuju? Petik 2 Setuju Pembukaan Longchen, sebagian besar orang kuat yang hadir berteriak. Seperti yang dikatakan Longchen, mereka semua datang ke kuali Kiankun, dan tidak ada yang mau membuang waktu. Hanya saja semua orang tahu bahwa rumah lelang memiliki aturan tak terucapkan sendiri. Hal yang paling berharga di lelang terakhir. Ini sudah menjadi aturan, dan semua orang tidak bisa menahannya. Tapi bujukan Longchen segera beresonansi dengan banyak orang. Mereka semua ingin membuka mata dan melihat apakah tripot perunggu di tangan Longchen itu benar atau salah. Bajingan, apakah kamu mencoba membunuh bisnis longteng kami? Berapa banyak yang Anda ingin kehilangan bisnis longteng saya? Orang kuat bisnis longteng meraung. Bukan urusanku apakah kamu kehilangan uang atau tidak. Perjanjian kami tidak menetapkan apakah saya item lelang pertama. Saya akan menjadi item lelang pertama sekarang. Setelah lelang selesai, dapatkah Anda melanjutkan? Kata Longchen. Anda. Orang tua itu sangat marah hingga hampir muntah darah. Jika kuali perunggu terjual, siapa yang akan membeli barang lelang yang tersisa? Ini seperti TKTQ Lentera. Anda membuang jawabannya sebelum TKTQ itu terpecahkan. Bagaimana Anda bisa memainkan game ini? Jika memungkinkan, maka lelaki tua itu tidak sabar untuk mencekik Longchen sampai mati di tempat. Ketika Longchen datang ke sini, pemandangan menjadi tidak terkendali dalam sekejap. Mari kita mulai. Jangan main-main dengan para idiot itu. Bagus untuk langsung ke intinya, tidak ada yang tertarik dengan sampah itu. Longchen, kamu bisa langsung mulai. Ayolah, waktu kita sangat berharga. Pekerjaan perusahaan Longteng terlalu tinta. Longchen, tolong tunjukkan pada dunia. Bahkan pembangkit tenaga listrik di kotak di barisan depan mulai meraung. Mereka pada dasarnya adalah pembangkit tenaga listrik di tingkat Tian Tianzun, dan mereka semua mewakili kekuatan dan status satu pihak. Beberapa dari mereka bahkan tidak mampu menyinggung Longteng Komersial Bank. Orang-orang di perusahaan dagang Longteng sangat marah hingga hampir lumpuh, tetapi setelah emosi semua orang dimobilisasi, sulit untuk menekan mereka. Mereka seperti semut di panci panas. Saat mereka memikirkan apa yang harus dilakukan, cahaya di atas panggung bergetar. Pada saat itu, mereka tahu itu sudah berakhir. Lihat, semuanya, ini kuali perunggu yang kudapat dari 3.000 dunia. Longchen mengeluarkan kuali perunggu secara langsung, tetapi yang tidak diharapkan Longchen adalah saat kuali perunggu dikeluarkan dari ruang yang kacau, kuali kiankun di lautan pengetahuan Longchen bergetar sedikit, dan kemudian yang palsu kuali perunggu di tangan Longchen tripod itu sebenarnya diberkahi dengan kecemerlangan yang aneh. Jantung Longchen berdetak kencang. Sejauh ini, dia tidak bisa mengendarainya untuk melakukan apapun kecuali menggunakan kuali kiankun untuk membuat alkimia. Tapi kali ini, ia benar-benar mengambil inisiatif untuk memancarkan sinar kecemerlangan ilahi ke dalam yang palsu ini, dan ada sedikit kekuatan ilahi pada yang palsu. Jelas, itu membantu Longchen curang. Akibatnya, Longchen tidak bisa menahan kegembiraan. Dengan bantuan kiankun ding yang asli, saya khawatir pemalsuan ini tidak akan dapat membedakan yang asli dari yang palsu. Longchen mencoba berkomunikasi dengan kuali kiankun, tetapi kuali kiankun mengabaikannya. Tampaknya prajurit dewa dari era kekacauan ini sangat dingin. Om! Segera setelah tripod perunggu keluar, udara kekacauan bersirkulasi, dan rune di atasnya bergetar, seolah-olah hidup kembali, seolah-olah terus berenang. Burung dan binatang buas di atas, gunung dan sungai, matahari, bulan dan bintang beredar, orang-orang sepertinya melihat dunia dari era kekacauan, atmosfer yang luas membuat orang merasa kecil. Ini Ketika mereka melihat kuali perunggu, Xia Chen dan Guoran terkejut, bos tidak salah paham, apakah dia mengeluarkannya. Kuali perunggu palsu dibangun oleh Xia Chen dan Guoran. Meskipun bentuknya persis sama, dan runenya tidak buruk sama sekali, benda yang mereka bangun sudah mati, tetapi sekarang mereka hidup. Ketika kuali perunggu keluar, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya digerakkan olehnya. Pembangkit tenaga listrik di baris pertama kotak tidak bisa lagi duduk diam, dan mereka semua berjalan ke depan kotak dan memandangi kuali perunggu dengan indera ilahi mereka. Hei! Hei! Jangan naik ke atas panggung, Jangan malu, apakah kamu mau mengambilnya? Long Chen menunjuk ke arah pria kuat Tianzun dengan dingin. Pria kuat itu mau tidak mau berjalan menuju kuali Qian Kun, yang segera membangkitkan kewaspadaan Long Chen. Long Chen menekan kuali Qian Kun dengan satu tangan dan menunjuk ke orang itu dengan tangan lainnya, memberi isyarat untuk menyingkirkan kuali Qian Kun kapan saja. Jangan salah paham, aku hanya tidak bisa tidak ingin melihatnya. Pria kuat itu kemudian berhenti. Semuanya, tidak ada gunanya bagimu untuk melihatnya. Hal-hal profesional secara alami harus dievaluasi oleh orang-orang profesional. Bukankah kantor Long Teng mengatakan telah menyiapkan delapan penilai terbaik? Bagaimana dengan orang-orang dari perusahaan dagang Long Teng? Apakah mereka semua mati? Belum masuk kerja? Long Chen mengutuk dengan keras. Saat Long Chen memarahi, delapan pria tua melangkah ke platform tinggi. Kedelapan orang tua ini marah. Jelas, semua rencana di sini diganggu oleh Long Chen. Tapi sekarang kapal sudah berakhir dan tidak dapat diubah, mereka hanya bisa menggigit peluru. Kedelapan orang itu mengeluarkan banyak alat identifikasi, mengenakan sarung tangan, dan mulai mengamati di sekitar kuali Qian Kun. Hanya saja kedelapan orang ini tidak berani terlalu dekat dengan kuali perunggu. Di satu sisi, Long Chen berkata bahwa tidak seorang pun boleh mendekati kuali perunggu dalam jarak sepuluh kaki. Alasan Long Chen adalah dia takut dirampok. Dan alasan lainnya adalah meskipun orang tua ini memiliki pengalaman penilaian yang kaya, kekuatan mereka sendiri hanyalah manusia, dan mereka tidak tahan dengan paksaan yang menakutkan. Sementara delapan lelaki tua itu sibuk menilai, indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyapu kuali perunggu, merasakan keoski yang agung, dan napas mereka menjadi sedikit pendek. Semua pembangkit tenaga listrik ini adalah orang-orang yang berpengetahuan luas. Sekilas mereka bisa tahu apakah itu harta karun atau bukan. Fluktuasi dan perubahan hidup yang kuat sama sekali tidak mungkin untuk dipalsukan. Sangat mungkin bahwa ini memang kuali Qian Kun yang legendaris gelombang beberapa orang mulai memiliki pikiran berbahaya, dan dalam sekejap, seluruh aula lelang berubah dari mendidih, menjadi sunyi, dan akhirnya mati. Keheningan yang sama, suasana tegang telah membuat banyak orang kewalahan. Kedelapan orang itu sibuk dengan pekerjaan mereka selama setengah jam. Akhirnya, mereka saling memandang dan menganggup diam-diam. Pada saat yang sama, mereka melihat seorang lelaki tua di kejauhan. Long Chen melihat semua ini dan berkata dengan dingin, Apa? Setelah identifikasi, apakah Anda perlu melapor ke tuan Anda terlebih dahulu? Apakah hal ini benar atau salah? Terserah Anda atau tuan Anda untuk memutuskan. Petik 2. Apa yang kamu maksud dengan perusahaan dagang Long Teng? Sekarang penilaian sudah selesai, hasilnya harus diumumkan langsung. Kenapa? Kita masih perlu berdiskusi dan berdiskusi. Pembukaan Long Chen segera menyebabkan orang-orang yang pemarah menjadi marah, dan untuk sementara waktu, semua orang melihat orang-orang dari perusahaan komersial Long Teng. Mengatakan, apakah itu benar atau salah? Long Chen bertanya dengan dingin. Pada saat itu, pemandangan menjadi sunyi kembali. Bab 4177, Gambar Kedelapan lelaki tua itu tiba-tiba sedikit bingung ketika ditanya, dan mereka melihat kesiantian Venerable Powerhouse of Long Teng Commercial Fem di kejauhan. Dan pembangkit tenaga listrik yang berada di kejauhan juga sangat malu saat ini. Sekarang, dia tidak dapat melakukan transmisi jiwa di depan mata publik, dan dia akan ditemukan. Orang tua itu hanya bisa batuk kering, Long Chen bertanya padamu, menurutmu apa yang aku lakukan? Mengidentifikasi harta karun seperti itu, dengan levelmu, bukankah mudah untuk ditangkap? Ketika lelaki tua itu berbicara, seringnya muncul di sudut mulut Long Chen. Petunjuk ini terlalu jelas, bukan memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Benar saja, begitu lelaki tua itu membuka mulutnya, salah satu dari mereka yang bertanggung jawab untuk identifikasi berkata, Kuali Kian Kun adalah artefak kekacauan. Legendanya menyebar ke sembilan langit dan sepuluh tempat, dan tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi semua orang pernah mendengar tentang Kian Kun Ding, tetapi mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan ada banyak versi buku bergambar tentang Kian Kun Ding. Pada level kita saat ini, malu, benar-benar tidak ada cara untuk mengetahui apakah itu benar atau salah. Petik 2. Apa? Ketika lelaki tua itu membuka mulutnya, banyak orang yang marah. Apakah kamu mempermainkan kami seperti monyet? Aku tidak bisa mengidentifikasinya, kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar seperti apa. Apakah Anda memanggil kami di sini hanya untuk membuang-buang waktu kami? Saya akan memberi Anda identifikasi, tetapi Anda tidak dapat mengidentifikasinya. Mengapa Anda bersumpah bahwa Long Chen memiliki Kuali Kian Kun di tangannya, dan Anda jelas membunuh orang dengan pisau untuk membalas dendam pribadi Anda? Aku tidak bisa mengidentifikasinya. Ini yang Anda katakan kepada kami. Bagaimana Anda keluar dan menjual tiket dengan wajah besar? Madan, beri aku pengembalian dana. Dalam sekejap, seluruh tempat itu diledakkan. Delapan orang berpura-pura dinilai untuk waktu yang lama, dan mereka memberikan hasil seperti itu. Siapa yang tidak akan marah? Semuanya, semuanya, tenangkan amarah tander, dengarkan apa yang harus aku katakan. Pria tua itu buru-buru berkata. Ketika raungan semua orang sedikit meredah, lelaki tua itu berkata, semuanya, meskipun Anda bukan ahli dalam bidang ini, tetapi semua orang tahu betapa pentingnya Kuali Kian Kun, dan tidak ada yang berani berbicara salah. Tapi saat kamu di Ziantian, kamu mengatakannya. Long Chen merentangkan tangannya. Menghadapi tamparan di wajah Long Chen, lelaki tua itu hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya, dan dia melanjutkan, berita yang kami rilis adalah bahwa kami tidak cukup berhati-hati, kami tidak melakukan penilaian terperinci, dan kami tidak memiliki bukti kuat, jadi kami hanya mengatakannya. Ini sangat tidak bertanggung jawab. Jadi, Presiden yang menyebarkan berita palsu telah diberhentikan dan kami selidiki pertama kali, dan kami mulai berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya. Hanya saja beritanya menyebar terlalu cepat, dan perbaikan kami tidak tepat waktu. Sekarang Kuali Perunggu ini ada di depan kami, kami telah memverifikasi bentuknya, Rune, Aura, Del, dan mengonfirmasinya dengan dokumen yang dikendalikan oleh perusahaan Long Chen kami, dan sampai pada kesimpulan. Petik 2. Ketika lelaki tua itu mengatakan ini, dia sengaja berhenti. Dia sangat licik. Ini untuk menarik perhatian semua orang dan mendapatkan kembali kendali atas ritme pelelangan. Bicaralah jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, dan kentut jika Anda memiliki sesuatu. Berbicara dan bermain. Bicara dan lepaskan. Beberapa orang tidak memakan set ini dan mengaum. Melihat emosi semua orang, lelaki tua itu tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Jadi dia buru-buru melanjutkan, kami sampai pada kesimpulan bahwa tripot perunggu ini bukanlah produk modern. Kamu sangat kentut sehingga kamu tidak memiliki selera sama sekali. Selama Anda tidak buta, siapapun bisa melihatnya, cepat katakan intinya. Sebuah suara datang dari depan toko roti, penuh dengan penghinaan. Lelaki tua itu tidak berani membalas, jadi dia hanya bisa melanjutkan, dibandingkan dengan sumber daya yang kita miliki. Kuali perunggu ini cocok dengan 107 gambar kuali kiankun di tangan kita. 17. Bagaimana mungkin? Apakah gambar kuali kiankun berbeda? Beberapa orang bertanya. Orang tua itu berhenti berbicara sebentar, tetapi memandangi orang kuat yang dihormati hari itu, yang berkata, Maaf, ini terkait dengan rahasia perusahaan Long Teng kami, jadi saya tidak bisa memberi tahu Anda. Pada saat ini, Long Teng mengambil kesempatan dan mencibir, rahasia yang tidak masuk akal, Anda tidak dapat memberikan bukti yang kuat, bagaimana orang dapat diyakinkan. Apakah karena Anda memiliki mulut hijau dan gigi putih, bibir atas Anda menyentuh bibir bawah Anda, yang benar adalah benar, dan yang salah adalah salah. Semua orang di sini atas nama kian kunding. Jika Anda tidak mengatakan alasannya, bukankah Anda akan mempermainkan semua orang sebagai orang bodoh? Saya datang ke sini dengan risiko harta karun dirampok, hanya untuk mengetahui benda apa ini. Dan semua orang di sini, saya yakin, sama dengan saya. Bagaimanapun hari ini, firma Long Teng Anda harus memberi kami jawaban yang jelas. Petik 2 Sekarang Long Teng penuh percaya diri dan memiliki kian kunding untuk membantu pemalsuan. Long Teng tidak takut sama sekali. Hari ini, dia akan menjual produk palsu ini dengan harga bagus. Perusahaan Long Teng tidak bisa mengendalikan penonton, jadi dia akan mengendalikannya. Long Chen benar, kamu harus memberi kami jawaban yang jelas. Jika tidak, siapa tahu kamu membodohi orang. Lagi pula, kita belum pernah melihat kuali kian kun, apalagi buku bergambar kuali kian kun. Titik petik 2 Kali ini, bahkan Xian Tianzun tidak bisa duduk diam, dia harus membiarkan kantor Long Teng memberikan bukti, dan itu tidak boleh asal-asalan. Bagaimanapun, kuali itu sangat penting. Jika kuali perunggu ini benar-benar kuali, maka itu mungkin keberadaan pertama di antara 10 artefak kacau selama ratusan juta tahun. Dikatakan bahwa setelah perang kekacauan, semua 10 artefak kacau menghilang, dan beberapa warisan yang didedikasikan untuk artefak kacau juga menghilang, dan akhirnya menghilang dalam sungai sejarah yang panjang. Dikabarkan bahwa kekuatan terakhir yang didedikasikan untuk teos artefak adalah Kekaisaran Daxia, tetapi pada akhirnya, Kekaisaran Daxia juga dibubarkan di tangan Xia Guhong. Meskipun dikatakan bahwa Xia Guhong masih mengendalikan jejak kekuatan Great Summer Dragon Sparrow, Great Summer Dragon Sparrow tidak pernah benar-benar muncul, dan keberadaan 10 artefak kekacauan teratas masih menjadi misteri. Jika kuali perunggu di tangan Long Chen adalah artefak yang kacau balau, itu akan cukup untuk membuat sensasi dalam 9 hari 10 tempat. Meskipun orang-orang pada awalnya tidak percaya, kuali perunggu di tangan Long Chen adalah kuali kiankun artefak yang kacau. Tetapi setelah melihat kuali perunggu dan merasakan kekuatan tertingginya, mereka semua tergerak, tetapi pada akhirnya, hanya orang yang paling profesional yang dapat bersikap tegas. Dan sekarang orang yang paling profesional ini mulai membuat kekacauan, bagaimana semua orang bisa membiarkan keinginannya tercapai. Perusahaan Long Chen, apa yang kalian coba lakukan? Anda begitu menunda-nunda dalam melakukan sesuatu. Percaya atau tidak, aku telah mengangkat sarang bajinganmu. Akhirnya seseorang tidak bisa menahan diri, aura menakutkan beredar, dan sepertinya mereka sudah hampir kehabisan gelombang itu adalah Tianzun bawaan dari ras iblis, dan energi iblis yang menakutkan keluar dari kotak di mana dia berada, dan niat membunuh yang dingin membuat orang gemetar. Tegas Long Chen, jangan ragu, dan cepat tunjukkan bukti. Pembangkit tenaga siantian Tianzun lainnya juga marah. Para penguasa Long Chen bisnis kaget dan marah, namun di hadapan kemarahan publik, mereka akhirnya memilih untuk berkompromi. Mereka semua tampak muram, memandang Long Chen seolah-olah dia akan menggigit Long Chen, seolah-olah Long Chen baru saja membunuh ayah mereka. Menghadapi kemarahan perusahaan komersial Long Teng, Long Chen sangat gembira, belum lagi lebih nyaman. Bay bersaudara sangat baik, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan menulis namaku terbalik. Perusahaan Long Teng terpaksa tak berdaya, sehingga hanya bisa dengan patuh mengangkat beberapa bingkai foto besar dan kecil. Ketika Long Chen melihat pola di bingkai foto itu, Long Chen membeku di dalam hatinya. Rusak! Bab 4178, chip! Bingkainya bertatahkan kristal halus, rune berjalan di atasnya, dan pola kuno tersegel di dalamnya. Pola tersebut ada yang berupa ukiran gosokan, ada yang berupa buku tulang, dan ada pula yang berupa kertas kulit binatang, yang semuanya merupakan pola tripot perunggu. Dan di antara pola-pola ini, ada dua yang paling banyak, salah satunya adalah yang ada di tangan Long Chen, dan rune lainnya sama sekali berbeda. Rusak! Kuali Kiankun! Kuali Kiankun memiliki bentuk yang sama dengan Kuali Kun, tetapi runenya sama sekali berbeda. Long Chen melihat Kuali Kiankun yang baru saja dibangun oleh Xia Chen dan Guo Ran di ruang yang kacau, dan tercengang. Sangat berbeda, bagaimana ini bisa dijual? Ini sama sekali berbeda dari rencananya, dan Anda tidak dapat membodohi Anda jika Anda mau. Lihat, semuanya, di antara ilustrasi ini, dua adalah yang paling banyak dan harus menjadi yang paling dapat dipercaya. Tapi Kuali Kiankun Long Chen hanyalah salah satunya, jadi kami, perusahaan Long Teng, tidak berani membuat klaim palsu. Kami hanya dapat memastikan bahwa Kuali Perunggu Long Chen bukan palsu, tetapi itu bukan Kuali Asli, yang masih harus dibahas. Orang tua yang bertanggung jawab atas identifikasi berkata, Saat ilustrasi ini terungkap, pembangkit tenaga listrik yang hadir juga dibutakan, dan firma Long Teng tidak berani menilai keasliannya, karena takut bertanggung jawab. Namun, arti dari perusahaan komersial Long Teng juga sangat jelas. Benda ini pasti sudah tua dan tidak bisa dipalsukan. Adapun apakah itu Kuali Asli, kami tidak akan mengatakannya, Anda dapat memutuskan sendiri. Akibatnya, orang semakin gatal. Tampaknya Kuali Perunggu ini sangat mungkin asli. Long Chen, bagaimana kamu menjual Kuali Perunggu ini? Apa yang Anda gunakan untuk menyelesaikannya? Seseorang bertanya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bagaimana cara menjualnya? Long Chen tidak bisa menahan cemberut. Kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ini seperti judi. Perjudian melibatkan risiko, dan ada pemenang dan pecundang. Di satu sisi, itu keberuntungan, dan di sisi lain, itu adalah visi. Tanyakan saja harganya secara langsung. Jika harganya tepat, kami bersedia mengambil risiko. Jika singa membuka mulutnya, lupakan saja. Selain itu, untuk mengatakan sesuatu yang kasar, benda ini adalah kentang panas. Tidak apa-apa untuk menahannya jika Anda memiliki kemampuan. Ada suara dingin di dalam kotak di mana aura iblis telah terjadi sebelumnya. C. Mengancamku. Apa menurutmu Lao Su takut? Menghadapi ancaman orang itu, Long Chen mencibir, jika saya dulu pemarah, saya akan mengatakan ini kepada Anda, saya tidak akan menjualnya, mari kita lihat apakah Anda bisa melakukannya untuk saya. Namun, Anda sendiri tidak dapat mewakili semua orang. Ada banyak orang yang dengan tulus ingin menjual, dan saya, Long Chen, tidak akan pernah dengan sengaja menipu orang, dan saya juga dengan tulus ingin menjual. Asal usul kuali perunggu ini tidak diketahui. Sekelompok orang licik dan licik dari perusahaan perdagangan Long Teng menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu apakah bajingan ini diam-diam membuat langkah kecil untuk membelinya kembali. Petik 2. Long Chen, kamu tidak perlu memuntahkan darahmu dan memfitnah bisnis Long Tengku. Tian Tianzun bawaan dari bisnis Long Teng yang telah berlabuh dengan Long Chen meraung. Oke, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, jadi jangan katakan apakah itu kuali asli atau bukan. Itu pernah menghancurkan senjata abadi, saya yakin banyak orang telah mendengar tentang ini, dan setidaknya itu adalah senjata abadi yang luar biasa. Saya juga tidak serakah, saya akan menggunakannya untuk mayat prajurit abadi atau pembangkit tenaga abadi, tapi saya tidak ingin mayat dari ras manusia, ras roh, dan ras baik itu. Kata Long Chen. Mayat. Ada keributan di lapangan, apa yang Long Chen inginkan dari mayat pembangkit tenaga abadi. Satu perubahan. Seseorang bertanya. Apakah kamu berbicara dengan otak? Setidaknya satu untuk tiga, jika kurang dari tiga, jangan keluar dan malu. Long Chen mencibir. Satu untuk tiga. Apa yang kamu bercanda? Berapa banyak kekuatan yang telah diwariskan selama ribuan tahun, dan Anda bahkan tidak memiliki satu senjata abadipun. Anda harus mengubah tiga ketika Anda membuka mulut. Seseorang mencibir. Kalau mau ganti ya ganti, kalau tidak diganti ya keluar. Saya di sini untuk melelang, bukan untuk membantu orang miskin. Omong kosong apa yang kamu bicarakan tanpa uang. Apakah semua uangmu digunakan untuk membeli kotak? Membiasakan diri dengan kesalahan orang itu, dia langsung membalas. Pria itu tidak muncul, dan pria itu ada di dalam kotak. Jelas, dia juga Tianzun bawaan yang menakutkan. Anda. Pria itu sangat marah, dan Long Chen sama sekali tidak menganggapnya serius. Jangan bicara omong kosong, aku punya keputusan akhir untuk barang-barangku. Saya orang yang lebih lugas, jadi jangan buang waktu. Saya hanya memberi Anda satu kesempatan untuk menawar, baik untuk tiga senjata abadi, atau untuk tiga mayat pembangkit tenaga abadi yang terpelihara dengan baik. Bagi saya, mayat pembangkit tenaga abadi setara dengan senjata dewa abadi. Kuali perunggu yang diduga sebagai kuali langit dan bumi ini pasti layak untuk Anda miliki. Jangan lewatkan kesempatan ini, tidak akan pernah datang lagi, lelang, sekarang, mulai. Long Chen berteriak keras. Saat suara long Chen jatuh, penonton terdiam, dan tidak ada yang mengajukan penawaran langsung. Orang kuat dari perusahaan komersial Long Teng mencibir, jika bayangan tidak dibuat, itu akan langsung menuju klimaks pasang surut, dan akan aneh jika tidak dingin. Mereka berharap long Chen tidak bisa menjual kuali ini, sehingga mereka tidak perlu membayar biaya layanan long Chen. Namun, mereka tidak benar-benar berencana membayar biaya layanan long Chen. Kontrak mereka sudah selesai. Selain itu, long Chen sengaja mengganggu penempatan perusahaan Long Teng saat ini. Menurut kontrak, long Chen masih harus memberi mereka kompensasi sejumlah uang. Aku menghitung tiga, dan setelah tiga hitungan, meskipun gagal, aku akan mengambil kembali tripod perunggu. Satu. Menghadapi pemandangan dingin ini, long Chen langsung menghitung tanpa panik. Dua. Setelah menghitung satu, long Chen tidak memberi semua orang waktu untuk ragu, dan memanggil dua secara langsung, seolah-olah dia takut orang lain menawar. Pada saat itu, wajah banyak orang berubah. Mereka sepertinya menyadari sesuatu. Tepat ketika long Chen hendak meneriakkan tiga, seseorang membuat kutipan. Mayat abadi berkepala tiga. Itu diteriakan oleh pembangkit tenaga listrik iblis. Saat pembangkit tenaga iblis membuka mulutnya, ekspresi dari banyak pembangkit tenaga monster berubah. Monster tingkat pembangkit tenaga abadi memiliki harta tak berujung di tubuhnya, dan pembangkit tenaga iblis memiliki tiga mayat monster abadi di tangannya, yang menarik. Hubungan antara monster Beast Clan dan Demon Clan juga tidak bersahabat. Ketika pembangkit tenaga listrik klan iblis mengajukan penawaran, itu segera membangkitkan permusuhan dari klan monster Beast. Apa yang aneh gelombang indomtel.com Gelombang mayat-mayat ini semuanya dikumpulkan oleh kami di medan perang kuno, dan kami tidak membunuh mereka. Dibenci oleh monster yang kuat, pembangkit tenaga iblis mencibir. Titik. Meskin adanya menghina, banyak orang bisa mendengarnya. Orang ini sedikit pemalu. Penjelasan ini membuktikan bahwa dia tidak mau ketinggalan. Orang kuat iblis itu ada di dalam kotak, dan dia tidak menunjukkan wajahnya, dan tidak ada yang tahu siapa dia, tetapi dia bisa menjelaskannya seperti ini, jelas dia sangat berhati-hati tentang hal semacam ini. Long Chen tidak peduli tentang ini, tidak peduli apa asal usul mayat abadi, dia akan menerimanya. Bagus sekali, kotak no. Tujuh telah ditawar, pertama kali untuk tiga mayat abadi. Long Chen berbicara, melihat sekeliling penonton, dan kemudian berteriak, tiga mayat abadi untuk kedua kalinya. Yang ketiga dari tiga mayat abadi. Saat palu di tangan Long Chen hendak jatuh, seseorang tiba-tiba berkata dengan dingin, empat mayat abadi. Bab 4179, harga tinggi. Orang yang berbicara juga tidak muncul. Dia ada di dalam kotak, tetapi di dalam kotaknya, ada ora-ork yang kuat, dan itu jelas merupakan monster yang kuat dari keluarga monster. Sebelumnya, iblis yang kuat menghasilkan mayat tiga monster abadi, yang mengejutkan dan membuat marah para monster. Saat ini, ketika pembangkit tenaga dari monster bis klan berbicara, mereka melawan. Suasana adegan menjadi sangat terkejut untuk beberapa saat, Long Chen berkata dengan lantang. Semuanya, karena kamu meminta kotak pribadi dan menolak untuk menunjukkan sifat aslimu, bukankah itu hanya untuk tidak membiarkan orang lain mengetahui siapa dirimu. Jika Anda beruntung dan memotret kuali perunggu, Anda dapat memindahkan kuali perunggu dengan tenang tanpa menimbulkan masalah bagi diri sendiri dan keluarga. Dan mayat abadi di tanganmu juga tidak terlihat. Anda mengeluarkan mayat-mayat ini, bukankah Anda hanya ingin diam-diam menembak dengan imbalan apa yang Anda inginkan. Klan iblis memiliki mayat iblis, dan klan iblis memiliki mayat iblis. Semua orang ingin berdagang, tetapi mereka takut jika ada yang tidak bisa melakukannya dengan benar, mereka akan diretas. Anda berdua ingin mendapatkan apa yang ada di tangan satu sama lain, tetapi Anda tidak berani berdagang secara terang-terangan. Apa kau lelah? Mayat abadi ini seperti harta karun. Siapapun yang menemukan mereka adalah milik mereka. Mereka dapat memperdagangkannya sesuai keinginan mereka. Dari mana asalnya begitu banyak keberatan. Saya di sini untuk menyatakan bahwa saya adalah orang yang agak lugas, saya tidak suka dipermainkan seperti monyet, jangan selalu menyelah saya ketika saya menelepon untuk ketiga kalinya. Saya benar-benar ingin membuang kentang panas ini. Jika ada yang berteriak bahwa saya dalam suasana hati yang buruk, saya akan menjatuhkan palu, meskipun harganya rendah, saya akan menjualnya kepada orang lain secara langsung. Petik 2. Pernyataan Long Chen langsung ke intinya. Nyatanya, ada banyak kekuatan rasial, dan ada beberapa hal yang tidak terlihat di tangan mereka. Long Chen juga menanyakannya dari firma Huayun. Ada beberapa hal yang sangat penting dan terlalu terlibat. Mereka terkadang meminta kantor Long Chen untuk melakukan beberapa transaksi bawah tanah. Firma Huayun tidak pernah mengambil alih transaksi gelap seperti itu, karena akan ada kegelapan dan darah yang memalukan dalam transaksi ini, dan firma Huayun tidak akan pernah menyentuhnya. Di sisi lain, perusahaan dagang Long Chen berbeda. Mereka melakukan segala macam bisnis, apakah itu baik atau buruk. Selama ada keuntungan, mereka akan melakukan segalanya. Namun, transaksi bawah tanah semacam ini sangat berisiko, dan juga mudah terkontaminasi sebab dan akibat yang mengerikan, sehingga biaya yang dikenakan oleh bank umum Long Chen juga sangat tinggi. Akibatnya, beberapa kekuatan sedikit tidak bahagia. Bank komersial Long Chen memanfaatkan kedua sisi, dan yang hitam dipaksa. Mereka akan menemukan cara untuk menemukan cara dan dapat berdagang secara langsung. Namun, dalam transaksi semacam ini, terlalu banyak situasi yang tidak terduga, dan akan terjadi pesta belanja, sehingga mereka berhati-hati dan berhati-hati setiap kali bergerak. Keluarga binatang iblis memiliki mayat abadi dari klan iblis, tetapi mayat iblis abadi ini ada di tangan mereka, dan itu tidak berguna sama sekali. Mereka berharap untuk menukar kembali mayat iblis itu. Hal yang sama berlaku untuk klan iblis, tetapi semua orang tidak memiliki saluran. Juga, meskipun ada saluran, Anda mungkin tidak berani berdagang secara langsung. Bagaimana perbedaan harga dihitung selama transaksi ini? Jika bisnis tidak dapat dinegosiasikan, kemungkinan pertempuran berdarah terlalu tinggi. Mereka tidak hanya memiliki mayat di tangan mereka, tetapi juga harta seperti senjata magis, latihan, buku tulang, del. Tetapi hal-hal ini tidak terlihat, dan terlalu sulit untuk menanganinya. Sekarang konferensi Raja Suci dibuka, banyak orang telah membawa harta bersama mereka. Mereka hanya ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan melalui konferensi ini, dan mengubah hal-hal yang tidak berguna menjadi harta yang berguna. Long Chen juga melihat kekhawatiran semua orang, dan langsung menunjukkan kuncinya, sehingga mereka dapat bersaing dengan percaya diri dan tidak membuang waktu. Oke, teman ini menawar empat mayat abadi, apakah masih ada lagi? Long Chen berteriak keras. Lima mayat abadi. Begitu suara Long Chen jatuh, seseorang berbicara. Jelas kata-kata Long Chen berperan, semua orang ada di dalam kotak, dan tidak ada yang mengenal siapapun, jadi Anda bisa berteriak dengan percaya diri. Mayat-mayat itu tidak bisa ditangani sama sekali, lebih baik menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk memperebutkan kuali perunggu yang mungkin merupakan kuali langit dan bumi. Jika taruhan dimenangkan, itu akan dikembangkan sepenuhnya. Enam mayat abadi. Seseorang mengajukan penawaran langsung lagi, dan penonton tercengang. Apakah mayat pembangkit tenaga abadi begitu tidak berharga? Dari mana asal mayat abadi mereka? Enam mayat abadi, ditambah pedang tingkat prajurit abadi. Pada saat ini, sebuah suara lama datang. Begitu pria itu membuka mulutnya, seseorang berseru, dan suaranya berfluktuasi. Jelas, itu adalah ras manusia, dan ras manusia bahkan menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Ketika Long Chen mendengar ini, dia tampak tenang di permukaan, tetapi dia mulai berteriak dan bersorak di dalam hatinya, dan itu benar-benar terjadi. Xia Chen dan Guoran memiliki ekspresi rumit di wajah mereka, dan ingin mengingatkan Long Chen berkali-kali apakah mereka telah mengambil kuali yang salah, karena kuali di depan Long Chen sama sekali tidak dibuat oleh mereka. Sepuluh mayat abadi. Seseorang mendengus dingin dan tiba-tiba menaikkan harganya menjadi sepuluh kepala. Jelas, dia harus menggunakan kekuatannya untuk menakut-nakuti semua orang, menunjukkan sikapnya terhadap takdir itu. Delapan belas kepala. Pada akhirnya, seseorang lebih kejam darinya. Ketika orang itu membuka mulutnya, penonton merasa ngeri. Itu adalah monster yang kuat dari klan binatang. Bagus sekali, delapan belas kepala. Saya khawatir teman ini sudah membuat kewalahan dan menjadi juara. Delapan belas kepala untuk pertama kalinya, delapan belas kepala untuk kedua kalinya. Bahkan dengan ketenangan Long Chen, dia tidak bisa menahan kegembiraan dalam suaranya. Jika ada delapan belas mayat abadi, maka ruang yang kacau mungkin akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Semua vegetasi di dalamnya akan tumbuh dengan cepat, dan vitalitas Long Chen tidak akan pernah habis. Delapan belas kepala, ditambah enam senjata abadi. Tiba-tiba terdengar suara aneh, dan penonton gempar. Kali ini, teriakan itu bukan berasal dari box, melainkan dari jog belakang. Mata semua orang beralih ke barisan belakang. Masuk akal bahwa orang-orang yang datang dari tempat ini semuanya ada di sini untuk membuat kecap, dan tidak ada yang akan menawar sama sekali. Ketika semua orang melihat pria itu gelombang mereka menemukan bahwa pria itu diselimuti awan udara hitam, dan dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali, dan bahkan tidak tahu makhluk seperti apa itu. Namun, di udara yang gelap, ada sepasang mata yang dalam, namun menyeramkan. Bahkan Xian Tianzun menatap mata itu dan merasakan angin sejuk di punggungnya. Long Chen menatap mata pria itu dan terkejut. Long Chen tidak tahu asal-usul pria itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa kultifasinya juga ada di alam raja abadi, tetapi itu memberi tekanan pada Long Chen. Tetapi lebih menakutkan daripada beberapa dewa bawaan. Aku khawatir orang ini adalah musuh yang tangguh. Jantung Long Chen berdetak kencang. Namun, orang ini memiliki nafas yang aneh, dan Long Chen tidak dapat mendeteksinya. Lelang akan terus berlanjut. Long Chen berteriak. 18 kepala, ditambah 6 senjata abadi, apakah ada kenaikan harga? Jika tidak, maka hitungan mundur dimulai, pertama kali, kedua kali, ketiga kali, kesepakatan. Bang! Palu Long Chen jatuh, tetapi hatinya sudah senang, dan akhirnya dia berhasil menjualnya. Bab 4180, lanjutkan lelang. Transaksi tatap muka, orang tua tidak tertipu, teman ini, silakan datang, mari kita bayar dengan satu tangan dan mengantarkan barang dengan satu tangan. Kata Long Chen. Panggilan. Tiba-tiba, udara hitam di depan Long Chen memenuhi udara, dan pria itu datang ke Long Chen dari barisan belakang seperti teleportasi. Udara hitam beredar di sekitar pria itu, seolah-olah tidak ada entitas, hanya sepasang mata di udara hitam, seperti mata iblis, menatap Long Chen dengan dingin. Jika itu adalah orang lain, ditatap oleh mata ini, mereka pasti akan gemetar ketakutan, tetapi Long Chen tidak takut dan merentangkan tangannya. Barang-barang saya, perusahaan dagang Long Teng telah memeriksanya untuk saya, bagaimana dengan barang-barang Anda? Long Chen bertanya. Panggilan. Pria itu tiba-tiba bergerak, dan sebuah batu hitam seukuran ibu jari terbang keluar darinya. Begitu batu itu muncul, banyak pria kuat berseru. Batu dunia. Batu dunia dibuat dengan mengompresi satu dunia, dan itu adalah dunianya sendiri. Ini berkali-kali lebih maju daripada cincin luar angkasa. Batu dunia dibuat dengan memurnikan inti dunia. Itu sangat berharga. Bahkan Long Chen adalah yang pertama kali melihat benda ini. Long Chen mengulurkan tangan dan mengambil batu dunia. Ketika dia menyentuh batu dunia, wajah Long Chen sedikit berubah. Dia melihat makhluk yang terbungkus gas hitam. Pada saat itu, dia mengetahui asal-muasal pihak lain. Saksikan berikut ini. Makhluk yang terbungkus udara hitam itu dingin dan asli, dan suaranya sangat aneh, seperti suara gesekan batu, dan nadanya aneh, seperti hantu neraka. Long Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia menembus kesadaran ke dalam batu dunia. Ruang di dalam batu dunia tidak terbatas. Saat kesadaran menembus, jiwa Long Chen sangat kesakitan, dan kekuatan ilahi yang menakutkan hampir membuat kesadarannya runtuh seketika. Titik. Delapan belas mayat besar di dunia batu, merangkak di sana, mereka juga penuh dengan gas hitam. Di antara mayat-mayat ini, ada monster besar, setan, dan monster laut, tetapi ketika saya melihat salah satu mayat, jantung Long Chen berdebar kencang. Badak di bulan. Sebenarnya ada mayat pembangkit tenaga abadi dari klan Moon Moning. Sepertinya mayat ini bukan milik saya, dan hanya bisa diberikan kepada Paman Xiong dan yang lainnya. Ketika Long Chen melihat enam senjata abadi, wajahnya sedikit berubah, enam senjatamu adalah senjata hantu, dan itu sama sekali tidak berguna bagiku. Hantu. Semua pembangkit tenaga listrik yang hadir menghirup udara dingin. Mereka tiba-tiba mengerti dari mana pembangkit tenaga listrik yang diselimuti udara hitam ini berasal. Senjata ilahi abadi dari alam hantu hanya dapat diaktifkan oleh alam hantu. Ada tanda khusus di atasnya, apalagi digunakan oleh orang lain. Bahkan jika diletakkan di sebelahnya, kehendak jiwa akan terkikis. Pemakan aktif. Jadi, ketika Long Chen melihat para prajurit abadi ini, dia langsung tahu bahwa dia telah dibodohi. Hal ini tidak berguna baginya. Apakah ini senjata abadi? Makhluk hantu itu berkata dengan dingin. Oke, kamu kejam. Aku akui, ambil tripod perunggu. Long Chen mendengus dingin dan menyingkirkan batu dunia. Makhluk hantu itu mendatangi kuali perunggu, membuka tangannya yang besar, dan aura hitam bersirkulasi, secara bertahap menutupi kuali perunggu, dan diam-diam menyingkirkan kuali perunggu itu. Mata makhluk hantu itu menatap penonton, saya tahu banyak orang yang tidak yakin dan ingin mengambil tripod perunggu dari saya. Tidak masalah, saya menyambut Anda kapan saja, apakah itu raja abadi atau yang mulia, saya tidak akan menolak siapapun yang datang. Petik 2. Makhluk hantu itu sangat mendominasi. Dia tampaknya tidak peduli dengan semua orang yang hadir, dan dia tidak khawatir seseorang akan berani mencuri hartanya. Panggilan Sosok makhluk hantu itu tiba-tiba bubar, lalu menghilang begitu diam-diam. Ada begitu banyak makhluk surgawi bawaan yang hadir, dan tidak ada yang tahu apa yang tersisa. Penonton terdiam beberapa saat, makhluk hantu ini membuat takut semua orang. Kemampuan untuk datang dan pergi tanpa jejak ini sungguh menakutkan. Kuali Perunggu di foto, semua orang berdiri, dan Long Chen siap untuk pergi, tetapi pada saat ini, di ruang Long Chen yang kacau, Kuali Perunggu yang dibangun kembali oleh Xia Chen dan Guoran tiba-tiba menyala. Berdiri. Apa? Long Chen terkejut. Rune pada tripod Perunggu benar-benar mulai terdistorsi dan berubah, dengan pola berbagai binatang muncul di atasnya, dan keganasan mengalir ke wajah. Ini. Long Chen buru-buru melihat Kuali Kian Kun di ruang jiwa dan menemukan bahwa itu memang mengubah perubahan Kuali Perunggu. Ketika dia melihat pola-pola itu, Long Chen hampir tidak menyebutkannya, karena pola ini adalah pola paling populer lainnya dalam buku bergambar dari perusahaan Long Teng. Terima kasih. Pada saat itu, Long Chen mengerti bahwa ini adalah Kian Kun Ding yang membantunya dan membiarkan dia menjual barang palsu lainnya. Hei, tunggu sebentar, pelelangannya belum berakhir. Melihat banyak orang meninggalkan tempat duduk mereka, Long Chen buru-buru berteriak bahwa orang-orang dari perusahaan dagang Long Teng mencoba meyakinkan orang-orang ini bahwa pelelangan belum berakhir. Dan teriakan Long Chen membuat orang-orang di perusahaan dagang Long Teng sedikit terkejut. Mungkinkah anak ini telah menemukan hati nuraninya dan siap membantu mereka? Kualinya hilang? Tunggu apa lagi? Apakah Anda masih memiliki kuali yang sama persis? Seseorang mencibir dengan marah. Orang itu adalah penawar kedua hingga terakhir yang ditindas oleh hantu. Kuat. Hahaha, tebakanmu benar, aku benar-benar punya yang lain. Om. Long Chen berbicara, melambaikan tangannya, dan kuali perunggu lainnya muncul di atas panggung, cahaya kemasan menyelaukan, dan kecemerlangan ilahi gelisah. Namun, tidak seperti suasana damai sebelumnya, kuali perunggu ini membawa keganasan yang tak ada habisnya, seperti binatang haus darah yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu muncul, seluruh balai lelang tiba-tiba menjadi dingin. Ini. Ketika mereka melihat kuali perunggu ini, ekspresi banyak orang berubah. Kuali perunggu ini tampak mirip dengan kuali perunggu sebelumnya. Tapi Rune di atasnya sangat berbeda. Tripot perunggu sebelumnya dicat dengan pegunungan, sungai dan sungai, matahari, bulan dan bintang. Namun, Rune pada kuali perunggu ini membentuk berbagai pola binatang. Meskipun pola binatang buas ini tidak jelas, orang dapat mengenali garis besarnya secara sekilas. Ada naga raksasa, burung phoenix terbang, kura-kura misterius, harimau ganas, dan segala jenis binatang aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Segera setelah kuali perunggu ini keluar, keganasan memenuhi penonton, dan bahkan mereka yang sangat kuat pun akan merasa ketakutan. Ini adalah. Ketika Long Chen menunjukkan kuali perunggu ini, pusat kekuatan perusahaan perdagangan Long Teng melangkah maju satu demi satu, dan salah satu lelaki tua itu berkata dengan penuh semangat. Saya mengerti gelombang saya mengerti. Apa yang kamu mengerti? Long Chen bertanya. Kuali ini dibagi menjadi dua kuali, bukan satu kuali. Ilustrasi kami tidak salah, dan dua ilustrasi yang paling banyak direkam adalah benar. Yang dijual sebelumnya harus kunding, dan sekarang yang ini harus dingkering. Ternyata yang Anda dapatkan di awal adalah dua ding, tetapi Anda membelinya secara terpisah. Apa mesin baru? Orang tua itu memandang Long Chen dan berkata, Saya sangat licik, jika bukan karena bantuan Qian Kun ding, saya akan mengacau, tetapi lelaki tua itu berkata demikian, dan Long Chen tidak perlu menjelaskan. Dan pembangkit tenaga listrik yang hadir juga penuh dengan pemahaman. Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut. Artinya, kuali perunggu di tangan Long Chen sebenarnya adalah kuali Qian Kun. Kuali perunggu terakhir ini, orang kaya akan mendapatkannya, pelelangan sekarang dimulai. Long Chen melihat banyak orang, matanya merah, dan dia memotong langsung ke tema. Saat suara Long Chen jatuh, penonton mendidih. selamat menikmati.